Diceritakan di zaman Nabi Musa alaih salam Hiduplah seorang lelaki fasik Semua dosa besar telah ia lakukan selama 40 tahun Hidupnya dihabiskan bermaksiat Hingga suatu ketika Bani Israel ditimpa kemarau panjang Maka atas komando Nabi Musa alaih salam digelarlah doa bersama Untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan Berkumpulah orang satu negeri tanpa terkecuali Tetapi sudah sekian lama belum ada tanda-tanda hujan akan turun Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaih salam Wahi Musa hujan tidak turun sebab di dalam kumpulan hadirin Ada seorang fasik yang menghabiskan hidupnya 40 tahun bermaksiat kepada Allah Maka dengan geram Nabi Musa berseru Hei siapa di antara kalian yang fasik dan bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun Dahlah keluar dari barisan Sebab dialah yang menghalangi hujan turun Setelah ditolak ke kanan dan ke kiri tak satu pun terlihat hadirin bergerak Maka si lelaki fasik itu semakin panik dan gugup Satu sisi ia harus keluar dari barisan demi menyelamatkan orang banyak agar hujan turun Tapi di sisi lain kalau keluar dari barisan Sama saja ia membuka topeng dirinya Maka dalam keadaan seperti itu Ia berkata dalam hatinya Ya Allah tutuplah kesalahan hamba ya Allah Dan jangan hamba permalukan di hadapan kalayak Hamba berjanji ya Allah akan bertobat kepadamu Lantas Seketika hujan turun dengan derasnya Nabi Musa terhiran-hiran menyaksikan kejadian itu Beliau bertanya kepada Allah Ya Allah hamba lihat ada seorang pun keluar dari barisan tetapi hujan turun Maka Allah menjawab Wahi Musa hambaku telah bertobat kepadaku di dalam barisan itu Sehingga saking bahagianya aku dengan tobatnya Kuturunkan hujan seketika juga Nabi Musa kembali matur Ya Allah sudilah kiranya engkau menunjukkan kepadaku siapa orangnya Maka kembali Allah menjawab Wahi Musa Selama 40 tahun berdosa Ia aku tutupi Akankah di hari ia mau bertobat Akan aku permalukan kembali Tidak Musa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!